Intro Halo sahabat inspirasi news Pengesahan amandemen Undang-Undang Keluarga Negaraan India pada Desember 2019 menjadi polemik dan memicu kerusuhan antara pemeluk agama di New Delhi, India Parlemen India menerbitkan Undang-Undang yang akan memberikan keluarga negaraan India kepada para imigran dari tiga negara tetangga Pakistan, Afganistan, Bangladesh kecuali jika mereka adalah muslim Kerusuhan pun mencuat pada minggu lalu dengan aksi-aksi protes terhadap UU Keluarga Negaraan yang diculuki Undang-Undang Anti-Muslim yang telah memicu protes nasional khususnya kalangan muslim Namun aksi protes itu kemudian berubah menjadi kerusuhan antar warga Islam dan Hindu pada Senin 24 Februari dan Selasa 25 Februari Kerusuhan diperparah dengan adanya para perusuh yang bersenjatakan pedang, batu, dan bahkan senjata api Akibatnya puluhan korban berjatuhan dan tidak sedikit yang mengalami luka-luka Peristiwa tersebut mendapatkan kecaman dari banyak warga dunia tidak terkecuali dari Indonesia yang datang dari Front Pembela Islam Persaudaraan Aluni PA-212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa DNPF Ulama Melalui pernyataan sikap mereka menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk melawan kezaliman yang terjadi di India Mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis, ekstremis, dan penguasa India terhadap umat Islam India isi pernyataan sikap tersebut Selain itu mereka pun mendesak pemerintah India untuk menyebut UU keluarga negaraan yang telah digunakan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis India sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India Selanjutnya mendesak pemerintah India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India serta untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pimpinan kelompok radikalis, ekstremis yang mensempat sorry berbagai tindak kekerasan tersebut Tak hanya itu mereka pun mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis, ekstremis, dan intoleran di India tersebut Terakhir menyeluruhkan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke kedutaan besar India di Jakarta pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 Lanjut isi pernyataan sikap FPI, PA-212, dan GMPF ulama tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!